Intro Sebelum 4-4, IMA Dream Radio, Successful Muslim Family Sahabat I Dream, kita masih di Inspirasi Keluarga Untuk edisi psikologi keluarga Hari ini saya bersama Mbak Ani Hairani Empisi Psikolog Kita membahas tentang Neuroparenting Jadi sudah jelaskan bagaimana memaksimalkan otak Untuk pendidikan anak-anak Mulai dari usia 0-7, 7-14 Dan sekarang ke usia 14-21 tahun Ini pastinya sudah agak sulit Untuk mulai membentuk Memaksimalkan kerja otak anak untuk pendidikan Bagaimana di usia ini? Jadi bayangkan anak 15-21 tahun itu Perkiraannya sudah SMA dan kemudian kuliah Kadang-kadang kita manggil anak juga sudah tidak cocok Ini memang sudah masa dewasa awal Kalau kita tidak ada remaja Jadi batasannya ketika sudah balik Dia sudah masuk ke dewasa Artinya apa? Mungkin bagus juga tuh Jadi keilmuan psikologi dan pendidikan Sebelum abad 20 Dia tidak membedakan ada remaja Jadi kemudian setelah abad 20 baru dimasukin ada remaja Ini dalam rangka marketing segala macam Jadi pasar Target pasar Jadi kalau kita balikin lagi ke ilmu pendidikannya Memang tidak ada Jadi kita anggap dia adalah orang dewasa Pada saat usia ini Percepatan perkembangan otak masih lebih besar daripada orang dewasa Kalau tadi 0-7 tahun percepatan otak dia bekerja Menyerap sesuatu itu 8 kali lebih cepat daripada orang dewasa Jadi kita perlu cuma bilang 1 kali hebat Anak akan merasa 8 kali hebat Tapi ketika kita bilang 1 kali bodoh Anak akan merasa 8 kali bodohnya Itu 0-7 tahun 7-15 tahun berkurang 5 kali percepatan dari orang dewasa Tetap ya kita banyak maki-maki Dia akan lebih maki-maki kita 5 kali lebih banyak Kemudian di usia 15 tahun ke atas Dia masih lebih cepat 2 kali lipatnya Apa yang kita tanamkan yang optimal kita tanamkan Yang pertama PFC tetap ya itu sampai 60% gitu ya Kita banyak melalui sama anak umur segini banyak dialog gitu ya Dialognya lebih paham lagi kita bahas buku misalnya Jadi bahas sejarah gitu ya Jadi anak bisa lebih masuk lagi secara keilmuannya Kemudian kita dampingi konsistensinya Untuk berahlak baik gitu ya Jadi ini memang bukan tiba-tiba dia jadi begini ahlaknya Tapi memang usaha yang kemarin Kalau misalnya kita masih PR yang kemarin Memang gak bisa kita dapatkan di usia ini gitu ya Artinya kita masih berupaya Seperti turun tahap gitu ya Turun level Nah pada saat ini anggap kita sudah bertemu dengan orang dewasa Apa yang perlu kita lakukan Untuk jadi manusia Kita tidak hanya punya otak yang normal Tapi kita perlu punya otak yang sehat Apa bedanya nih Mbak? Nah kita bulat-balik Jungkir balik Kita dampingi anak sampai 15 tahun Itu untuk dapatkan otak yang normal Otak normal itu nutrisinya cukup Nutrisi terbaik untuk otak itu paling apa? Tahu gak Mas Rudi? Nutrisi terbaik untuk otak Ya selain protein-protein yang ada Yang gampang adalah kacang-kacangan dan ikan-ikanan Jangan pikir harus ikan hiu, ikan pari, ikan pau Susah kita nyarinya Memang omeganya bagus, segala macamnya bagus Dan itu mahal-mahal kalau sudah jadi kapsul ya Tapi cari aja ikan yang sekilo kepalanya banyak Sekilo kepalanya banyak? Ikan apakah itu? Ikan teri Cari teri itu biasakan untuk makan teri sebagai camilan Buat anak-anak itu bagus buat otaknya gitu ya Jangan dikasih pete sama sambel Itu yang doyan bapaknya ibunya gitu ya Jadi anak buat camilan itu makan teri Terus kemudian kacang-kacangan Jadi semua kacang-kacang ya Memang sekarang lagi tren almon segala itu Gak usah cap Itu mahal gitu ya Dan juga di Indonesia jarang kacang almon Ya kacang-kacangan seperti tempe tahu Kita dapat tuh kacang kedele gitu ya Jadi itu dapat untuk apa? Nutrisi yang baik buat otak Terus yang kedua Kasih tadi emosi yang membangun gitu ya Kemudian anak itu biasakan aktivitas fisik gitu ya Yang cukup yang sesuai Anak yang sehat itu secara otak dia bisa lari minimal gitu ya Atau bisa manjat Nah makin kesini orang tua makin parno Giliran lari dikit suruh diem Gak usah lari deh sama bunda aja diem-diem gitu Nanti jatuh nanti apa gimana manjat coba Zaman dulu kita pohon masih banyak ya Kita masih manjat-manjat ke atas Sekarang enggak Jadi banyak anak-anak yang akhirnya Secara harusnya dia bertumbuh dan berkembang Untuk secara fisik Ini banyak anak yang lemah Ya secara fisik lemah gitu ya Padahal ya itu deh Waktunya 7 tahun tuh waktunya lari Waktunya manjat itu seharusnya Terus kemudian tadi Cari lingkungan yang memang Secara emosi membangun juga Lingkungan yang sesuai Ini butuh pengaruh juga ya Pengaruh juga gitu ya Kalau lingkungan di pinggir-pinggir yang Rada-rada apa banyak prema Dan lain-lain juga ya Atau kita nyari itu rumah murah Apa rumah mahal gitu ya Rumahnya apa tetangganya Tetangganya Harusnya tetangganya Ya gara-gara murah banget Akhirnya wala alam tuh tetangga Samping-samping ya keluar banyak Kita temukan gitu ya Anak keluar rumah itu banyak Suntikan tuh Jarum-jarum suntik berkeliaran Anak keluar rumah yang dilihat apa Kondom Di mana-mana Dengan kayak begitu Pertanyaannya Dia akan punya otak normal Apa enggak Dia akan menganggap Menyuntik gitu ya Kondom dan lainnya Itu adalah hal biasa Tidak normal Jadi artinya Lingkungan dari kecil itu Memang kita harus pilihkan gitu Nah Beberapa hal tadi Membuat otak anak kita Jadi normal Oke Nah tapi ternyata Tidak cukup normal saja Sehat Kenapa Normal itu membuat Kita jadi hidup Apa bedanya kita sama buaya Sama-sama hidup ya Makanya kita harus punya otak sehat Supaya apa Membedakan kita adalah manusia Otak sehat membuat kita Jadi seperti manusia Yang betulan gitu ya Ada rumusnya nih mas Rumus otak manusia itu Sama dengan Otak normal Dikali Berpikir jernih gitu ya Oke Ditambah spiritual Kalau mau punya otak yang sehat Gitu ya Otak kita minimal normal gitu ya Kemudian berpikir jernihnya Memang sudah kita kelola Tadi ya PFC-nya Plus Kita punya spiritual Spiritual makanan PFC juga Oke Di belakang mata kanan kita Orbito prefrontal cortex Disitulah tempat Spiritual itu ada Ya rasa Rasa Kita sebagai hamba Dan lain-lain itu ada gitu ya Jadi penting Spiritual itu buat apa sih gitu ya Ketika kita punya otak sehat Ada empat hal sifat Yang muncul dari diri kita Apa itu Mbak Sabar Oke Syukur Rido dan ikhlas Sabar syukur Rido dan ikhlas Kenapa nyamuknya Itu kalau udah sehat ya Mbak Itu kalau udah sehat ya Jadi secara spiritual Kita tidak bisa Kalau Ini penelitian ya Yang buat Akhirnya para ahli otak gitu ya Buat Salah satu rumusan gitu Supaya kita punya otak yang sehat Ternyata spiritual itu harus masuk ke situ Karena salah satu makanannya Otak kita gitu ya Adalah spiritual yang sehat Spiritual yang sehat membuat Belief sistem Sistem kepercayaan dalam diri kita itu Juga lurus gitu Makanya kadang-kadang Worldview ada dimana sih Worldview ada disini Oke Yang membuat kita membedakan ya Worldview liberal Worldview islamik gitu ya Worldview apapun itu gitu ya Itu dari mana dari otaknya Asupannya kayak gimana dulu gitu ya Kenapa worldvue-nya bisa belok gitu ya Ya ternyata asupannya juga salah Jadi secara spiritual itu harus kita kejar gitu ya Gak cukup cuma kita punya rasionalitas yang jernih Tapi kita juga punya spiritual Sabar, syukur, ikhlas dan rido Niscaya kalau ini manusia sudah punya semua Tidak perlu psikolog Tidak perlu psikiater Rumah sakit jiwa juga gak ada Oke Gitu Baik Nah ini bisa saya bilang Atau bisa dibenarkan juga Atau enggak nih Mbak Nih Kalau orang yang otaknya normal Belum tentu sehat Tapi orang otaknya sehat Sudah pasti normal Benar Bisa jadi begitu Cuma gini Kalau kita ke otak normal ya Beberapa teman-teman yang punya kelemahan Keterbatasan ya Anak-anak dengan ABK Anak kebutuhan khusus Kalau misalnya kita lihat Beberapa yang autism Itu ke mental retardasi Itu memang secara otaknya Sudah memang tidak normal Oke Makanya yang kita kejar Bukan lagi kognitif dong Ahlah kita ajarin Kebiasaan-kebiasaan baik Ibadah yang baik Untuk mereka itu penting Dalam rangka Supaya sehat lah minimal Tapi sekarang ya sejauh ini Benar banyak otak Orang manusia Yang otaknya normal Tapi tidak sehat Gitu Itu memang banyak sekali Tapi sesungguhnya Itu Itu ujian kita Sebagai manusia ya Makanya memang Ya itu dia sudah Sudah hadisnya begitu Memang ada yang Kayi binatang Ada yang memang baiknya Seperti malaikat gitu ya Itu Itu juga ada di kita Nah minimal yang tadi ya Kenapa sabar Kenapa syukur Orang stres Orang dengan masalah kejiwaan Basicnya ada di situ juga Spiritual memang kebetulan Belum berkembang dengan baik Termasuk di situ Atau rasionalitas Yang membuat dia jadi Irrasional Ada sembilan Sembilan hal Yang kita harus hindari Supaya otak kita tetap sehat Yang pertama Prasangka buruk Oke Prasangka buruk Negatif Negatif thinking Yang kedua Ramalan buruk Namanya ramalan kan Belum terjadi ya Aduh aku takutnya Kalau berangkat Nanti begini lagi Nanti begini lagi Kamu jangan nikah sama dia Nanti begini lagi Nanti begini lagi Kita belum tahu aja Kita udah ramalan yang buruk-buruk Terus kita seakan-akan Bisa baca pikiran orang Jadi membaca pikiran Sok tahu dengan apa Dia pasti cembrut Gara-gara gue nih Dia pasti begini nih Pasti begini Padahal kan kita gak tahu Pikiran dia apa gitu ya Itu hati-hati tuh hindari Terus rasionalitas Banyak manusia yang banyak Cari alasan Gitu Aku nih Tadi-tadi itu Telat gara-gara Ojeknya tadi tuh Terus ojek begini-begini Dia salahin Rasionalitas Pokoknya dia cari Seribu macam alasan Untuk memenangkan dia Gitu ya Agar dia tidak disalahkan Kalau mau sehat Minta maaf aja Udah maaf ya Gue telat gitu ya Itu lebih sehat Dibanding kita cari alasan Kemana-mana Untuk dapetin Kita aman Padahal itu tidak aman Itu menunjukkan Bahwa kita tidak sehat Otaknya Termasuk juga Itu tadi rasionalitas Ada sembilan lah Semuanya gitu ya Saya baru sebut tiga Di antaranya lagi Jadi gini Ini membuat Otak kita Akal kita Jadi akal-akalan Cari alasan Cari pembenaran Supaya kita nyaman Jadi kita mencari Nyamannya diri kita Makanya kita bohong Kita apa segala macam Dan ternyata Kalau ditelusuri Ini semua adalah Penyakit hati Sembilan Lebih panas itu Didapatkan Kalau kita buka Beberapa Sumber-sumber Dari barat Itu keluar semua Tapi bahasanya beda Ternyata ini Negative thinking Itu prasangka Ini dengki Ini lagi Jadi termasuk Penyakit hati Itu masuk ke dalam Tadi Sembilan Yang kita harus sindari Supaya otak buaya kita Gak aktif Jadi itu berapa Dan Kalau kita bicara Orang dewasa Kita harus pahami juga Kenapa sih orang itu Banyak yang gak sabar Kalau kita telusuri Ternyata banyak yang Tidak dia syukuri Jadi kalau mau sabar Gampang Banyak bersyukur Insya Allah kita sabar Dan itu membuat Otak kita sehat Kalau kita bicara Tentang otak normal Dan sehat tadi Kejarnya itu Ini masuk lagi Nanti karena Bagaimana seorang Bisa kesakit jiwa Bisa akhirnya Terganggu Secara pikiran Dan lain-lain Masuknya ke situ Nanti Otak sehat itu Oke untuk otak sehat Dan otak normal ini Mbak Ani Mana dulu yang Harus didahulukan Ini ketika orang tua Apakah normal Dulu Atau sehat dulu Atau beriringan Atau yang mana Yang lebih ditamakan Kalau kita pakai Tadi ya Pertama perkembangan otak Dari 0 sampai 7 tahun Memang yang diawali Kita lakukan adalah Otak normal dulu Otak normal dulu Oke Otak normal Kemudian ketika kita tahu Bahwa ternyata Otak anak kita memang Sudah autisme Atau apa Oke Berarti kita arahkan Ke otak sehatnya Oke Dan mulai kita Ajari anak emosi Mengendalikan keinginan dia Itu mengajari Untuk otak sehat Nantinya Akhirnya memang Semua itu harus kita capai Cuma berdasarkan Step by step Perkembangan otak Paling tidak Normal dulu Dan jangan pikir Kita siapinya Ketika anak lahir Tapi ketika ada Di perut pun Ketika Masa kita memilih Suami dan istri Dari situlah Otak sehat itu bermula Oke Dari memilih pasangan Iya itu termasuk Termasuk Mungkin ada orang tua Atau sobat I dream Ayah bunda yang di rumah Mungkin baru menyadari Wah saya tidak mulai Dari kecil nih Terlanjur anaknya Sudah berusia dewasa Atau mungkin sudah Di usia 15 sampai 21 Ternyata baru sadar Ketika dengar ini Oh ternyata harus dari awal Saya tidak menanamkan itu Dari awal Apakah ini bisa Dikejar di usia ini Mbak Ani Untuk penanaman emosi Untuk hal-hal lain Yang mungkin tertinggal Selama ini Atau mungkin terlupakan Oleh orang tua Iya Jadi alhamdulillahnya Allah berikan Otak itu Sifatnya plastis Oke Jadi kita bisa Namanya plastisin ya Kita bisa bentuk Otak itu Untuk membentuk Sirkuit yang baru lagi Gitu Dan itu prosesnya Ya alhamdulillah Jadi ada kemungkinan kan Kita akan berubah Gitu ya Itu dipasti Kita bisa berubah Jadi gak ada Yang dari orang gue kayak gini Ntar sampai mati juga begini Gak ada yang kayak gitu ya Pokoknya jelas Kalau dari orang begitu Saya akan berubah Mudah-mudahan lebih baik Gitu ya Nah itu yang perlu kita Tanamkan Bahwa bisa berubah Sampai kapanpun Kita umur berapapun Bisa kok berubah Gitu ya Jadi memang otak itu plastis Dan dia bisa merubah Dan membuat sirkuit baru Untuk membentuk perilaku baru Sehingga kepribadian yang kemarin Kita sudah gak ulang lagi Gitu ya Jadi otak itu mudahnya Dia membuat pola Sehingga ketika ada terjadi Lagi stimulan yang sama Dia akan pakai pola lama Sadari ketika kita Mau pakai pola lama Pilihannya dua Kita mau pakai pola lama Atau mau kita buat pola baru Dan yang perlu kita ketahui Stimulannya apa dulu Apa yang membuat kita beremosi Apa yang Pikiran-pikiran apa yang buruk Gitu ya Yang selalu muncul ketika kita Akhirnya munculnya emosi Gitu perilakunya Jadi itu harus kita list dulu Gitu ya Apa-apa yang membuat emosi Terus apa respon kita Respon kita yang biasa kita lakukan Ini namanya pola lama Oke Makanya kita rubah Jadi ketika menuliskan itu Stimulannya apa Respon kita biasanya apa Kemudian apa yang harus saya lakukan Seharusnya Ini stimulan baru Ini pola baru Oke Nah itu diulang Diulang Kalau kata Paling cepat nih Penelitiannya 21 hari Dan itu penelitiannya di Bulan Ramadan Jadi benar-benar dikondisikan Secara mental dan Spiritual Alhamdulillah bisa terjadi Perubahan di 21 hari Tapi secara normal Kalau mau berubah Ulangi pola baru Tiga bulan Tiga bulan Dalam tiga bulan Konsisten tiap hari Contoh apa misalnya Saya kurang sabar Nah Kurang sabar Apalagi kalau Menghadapi Anak teriak-teriak Stimulannya Anak teriak-teriak Jadi kurang sabar Gitu ya Apa yang kita tampilkan Marah-marah Sampai Mecahin gelas Kayak apa segala Itu pola lama Seharusnya Saya harus ngapain sih Nah Seharusnya itu pola baru Ketika dengar anak teriak Tadi ya Jangan dulu berespon Tadi ya tipsnya Yang enam detik awal Habis itu Kita tanyakan dulu Kenapa teriak-teriak Kan Muno udah bilang Gak boleh teriak-teriak lagi Ayo Jadi pola baru adalah Kita kenali dulu Masalahnya Misalnya gitu ya Kemudian kita berespon Sesuai dengan Apa yang kita kenali Teriak-teriaknya emang sakit Itu kita harus ketahui Nah kalau teriaknya iseng Baru nah Kita kasih kesepakatan Sama anak-anak Nah itu pola Diulang Tiga bulan Ketika kita mengulang Pola itu Ibaratnya di otak Membuat sirkuit Kalau pilkada kemarin kan Ada garis turus Setiap kita buat pola baru Garis turus itu akan Dicoret di atas kepala kita Di otak kita Garis 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 Gitu ya Bayangkan garis itu Berulang tiga bulan Itu membuat sirkuit baru Ketika sirkuit baru itu Sudah mulai terbentuk Ibaratnya gini Nanti akan ada label Kamu tadi kan programnya Jadi sabar ya Jadi nanti akan label Di label gitu Penyabar Oke Cuma tiga bulan Tidak cukup Kita sudah jadi penyabar Mau jadi ahli sabar Kita ulangin lagi konsisten Jadi pola itu terus Kita lanjutkan Jadi Itu bisa berubah Menjadikan kebiasaan Betul Kebiasaan Menjadikan kita Punya pola perilaku Perilaku yang berulang Jadi pribadi Oke Jadi terbentuk lagi Pribadi yang baru Jadi sesungguhnya Allah tuh kasih kesempatan Loh buat kita Selain mungkin Abis itu kita tobat Terus kita buat Salah satu Untuk berubah Salah satunya adalah Kita sadar Kita salah Masalahnya Kalau ketemu Sama orang dewasa Dia gak sadar Loh dia salah Gitu Jadi proses Dari kita sendiri Menyadarkan dulu Kesalahan Dia Dengan cara apapun Yang penting yang baik Jangan kaya buaya lagi Kalau kita menyadarin orang Kemudian Yuk mau berubah gak Bunda bantu Kalau mau berubah Lebih bagus lagi Kalau punya kesadaran sendiri Betul Harusnya begitu Kalau ngomong-ngomong orang dewasa 15 tahun tuh Kenapa sih kita bisa bentuk sendiri Karena Otoritas kita full Orang dewasa Kamu harus berubah Kan kalian ini gak bagus Ayo kita rubah Bareng-bareng Nah kalau ketemu anak remaja Dia harus sadar dulu dong Apalagi ketemu orang dewasa Dia sadar gak Dia Bermasalah selama ini Itu yang kita coba upayakan Jadi prosesnya Menyadarkan dulu Kemudian latihan 3 bulan tadi Masih bisa ada kesempatan Untuk dirubah Dirubah oleh orang tua Tapi akan lebih berat lagi Usahanya akan lebih Maksimal lagi Apalagi untuk orang dewasa Betul Lebih baik dari orang tua Dimulai sejak dini Sejak anak usia Nol Bahkan tadi Sempat disampaikan oleh Mbak Ani Mulai dari Kita memilih pasangan Ini sudah bisa Menentukan Bagaimana otak nanti Emosionalnya Akan kita bentuk Untuk anak-anak kita Sahabat I Dream Nah kita Karena sudah disesi terakhir Mungkin ada kesimpulan Atau ada closing statement Yang ingin disampaikan Ke sahabat I Dream Atau ayah bunda di rumah Yang sekarang mungkin Lagi memiliki anak-anak Yang perlu pembentukan Otak dan emosional Sejak dini Ya ayah bunda Kita sadari Bahwa kita jarang bersyukur Kita punya otak Dari mulai sekarang Coba syukuri Kita punya satu potensial Yang luar biasa Yang itu Allah kasih Makhluk yang ajaib Di kepala kita Syukuri Kemudian optimalkan Cara masyukurinya Adalah mengoptimalkan Sebaik-baiknya Jangan dibiarkan Rusak Jangan dibiarkan Salah Dikelolanya Dan mulai dari Bagaimana kita Merubah pola kita Yang lama Yang sudah Mungkin kebiasaan buruk Dan lain-lain Kita ubah menjadi Kebiasaan yang baru Dan itu sama dengan Kita bersyukur Kita punya otak Dan sudah diberi otak Yang sempurna Jadi mulai dari Kita syukuri Kemudian kita kelola Dengan baik Dan insya Allah Namanya Kepribadian itu Adalah ketularan Jadi bukan keturunan Jadi ayah bunda Siapkan diri Ayah bunda sendiri Untuk menularkan Yang baik-baik Pada anak Insya Allah Jejaknya mungkin Tidak akan kelihatan sekarang Tapi ketika kita sudah Kembali Kehadirat Allah Insya Allah Jadi kapan keberhasilnya Jadi orang tua itu Pertanyaannya Ternyata berhasilnya Bukan anak kita Jadi direktur Bukan anak kita punya Segala macam harta Tapi berhasil Kita mendidik Anak kita Ketika anak kita Sakratul maut Apakah dia Husnul khatimah Atau su'ul khatimah Jadi sebetulnya Keberhasilan orang tua itu Menyiapkan Anak Jadi ahli syurga Jejaknya bukan di dunia Memang berhasil itu Tapi mudah-mudahan Sampai akhirat Upaya kita Paling terakhir Sampai Titik darah penghabisan Adalah mengajak Anak kita Untuk sama-sama Mudah-mudahan Kembalinya ke kampung halaman Yang sebetul-betulnya Gitu Jadi mungkin ke situ Mas Oke Baik Selamat datang Itu tadi ya Satu kesimpulan Yang sangat luar biasa Sekali dan mungkin Langsung mengenangi Kepada orang tua Kesuksesan Anda sebagai orang tua Bukan bagaimana Anak Anda Mengantarkan anak Anda Menjadi seorang yang sukses Atau menjadi orang direktur Itu memang Tapi juga yang terlebih Terpenting adalah Bagaimana Mengantarkan anak Anda Menjadi anak Nanti di serat Menjadi khusunul khatimah Terima kasih Terima kasih Mbak Ani Sudah bersama kita hari ini Dan memberikan pencerahan lagi Buat orang tua Apalagi yang memiliki Anak-anak Atau mungkin juga Calon ibu Yang pasti sudah Bisa mempersiapkan Senyak dini Calon bapak juga ya Bukan hanya sendiri Jadi harus ada kerjasama Antara bapak dan ibu Untuk membentuk Anak-anak tadi Yang cerdas Tangguh Dan juga berakhlak Terima kasih juga Untuk Ani Yang sudah bersama kami Di 10.4.i My Dream Radio Dan juga di live streaming Kita di www.idreamradio Sekali lagi Tadi catatan dari Bani Kepribadian itu Bukan diturunkan Tapi ditularkan Jadilah orang tua Yang menularkan Kepribadian-keperibadian Baik kepada anak-anak anda Untuk anak yang mungkin Ingin merubah Belum terlambat Bisa melakukan perubahan Yang pastinya Mulai dari-dari sendiri Sadari Kesalahan apa Keburukan kita sendiri Kemudian Kembali diperiksa Pola-pola apa yang salah Yang tidak baik Dan kita bangun Pola-pola baru Yang lebih baik Dan pasti ini akan Menjadi kebiasaan Dan kebiasaan itu Nantinya akan menjadi Kepribadian kita Sahabat I Dream Terima kasih Dan saya Rudi Sabutra Mewakili kerabat kerja Yang bertugas juga Pamei dari ruang dengar anda Mohon maaf jika ada salah kata Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!